Halo kembali lagi bersama Klinik Bimbel kali ini kita akan membahas soal berikutnya sejumlah siswa terdiri atas kelas sepuluh tiga kelas sepuluh oke kelas sepuluhnya ada tiga orang kemudian kelas sebelasnya empat orang kelas dua belasnya lima orang dari kelompok siswa tersebut akan dipilih pengurus yang terdiri atas ketua wakil ketua sama sekretaris ketua wakil ketua sekretaris kemudian ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris oke ini kelas lebih tinggi kemudian banyak cara untuk memilih pengurus OSIS adalah titik-titik oke kalau kelas yang lebih tinggi karena ada tiga kelas berarti ada beberapa kemungkinan kita tulis dulu kemungkinan pertama oke disini ada ketua atau kita tulis ketua wakil ketua sama sekretaris kita ambil ketuanya dari kelas dua belas kelas dua belas itu ada lima orang maka kita masukkan kesini karena lima orang tersebut bisa menjadi opsi pilihan menjadi ketua kemudian wakil ketuanya karena yang diminta lebih rendah kelasnya kan berarti kan biar beda sama ketua berarti kita ambil kelas sepuluh kelas ada empat orang sama kelas sepuluhnya ada tiga orang berarti ada tujuh opsi pilihan diambil dari kelas sepuluh dan sebelas kemudian karena yang satu sudah nanti jadi ketua maka sisa orang yang bisa menempat di sekretaris itu enam orang lainnya nah kalau kita hitung maka totalnya adalah seratus dua eh dua ratus sepuluh nah masih ada kemungkinan satu lagi kemungkinan kedua satu dua tiga ketua wakil ketua sama sekretaris sekarang kita ambil ketua dari kelas sebelas berarti ada empat orang nah untuk wakil ketua sama sekretaris berarti diambil dari kelas sepuluh berarti kelas sepuluhnya ada tiga orang sudah diambil satu sebagai wakil ketua berarti hanya sisa dua orang jadi kelas dua belasnya nggak kita pakai totalnya berarti berapa? dua puluh empat maka total itu kita gabungkan dua ratus sepuluh tambah dua puluh empat berarti dua ratus tiga puluh empat cara maka jawabannya adalah yang dadu selanjutnya untuk soal berikutnya kalau ada bentuk seperti ini banyak susunan huruf yang bisa dipentuk dari huruf-huruf Corona maka kita menggunakan permutasi yang perincian nanti kalian lihat aja jadi kita identifikasi dulu untuk huruf C nya itu ada satu huruf O nya ada dua R nya ada satu N nya ada satu dan A nya juga ada satu total huruf kita hitung total hurufnya berapa satu dua tiga empat lima enam enam jadi nanti kita masukkan rumusnya itu adalah N! per P! G! R! dan seterusnya N itu adalah nanti jumlah hurufnya sehingga kita bisa tulis 6! per kalau ini yang anggotanya satu 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 itu nggak usah ditulis karena tidak terlalu berpengaruh satu faktorial kan satu ya maka kita ambil yang ada angkanya aja berarti dua faktorial jadi enam lima empat tiga dua faktorial per dua faktorial coret kalau sudah dihitung berapa enam kali lima tiga puluh empat kali tiga dua belas berarti tiga ratus enam puluh jawabannya adalah yang A selanjutnya disini rapat anggota TPR diikuti oleh ketua wakil ketua sama sekretaris dan tiga anggota tewan total orang berarti ada berapa enam orang ya ada enam orang kemudian mereka duduk mengelilingi meja bundar oke kriteria kedua ada meja bundar ketua harus duduk diantara wakil ketua dan sekretaris oke ketua disini wakil ketua sama sekretaris ya banyak cara duduk karena ada meja bundar maka kita menggunakan namanya permutasi siklis rumusnya itu adalah P N min satu faktorial kemudian berarti kan kita identifikasi dulu ini kan satu dua tiga empat lima enam total kan ada anak anggota tapi ini itu harus dijadikan satu anggota karena mereka itu sepaket sehingga ini ada tiga lainnya berarti tiga anggota oke maka kalau permutasi siklis itu kan N min satu gitu ya kalau gini permutasi ini tak revisi dulu rumusnya permutasi siklis sama dengan N min satu faktorial rumusnya itu seperti ini kalau tidak ada syarat tapi ternyata ini ada syarat jika tanpa syarat oke kita kembali lagi jadi disini totalnya ada empat anggota tapi disini bisa dipolak-balik ya bisa wakil ketua eh gak bisa wakil ketua ketua sama sekretaris ketuanya harus tetap di tengah berarti yang bisa dibalik hanya ketua sama eh wakil ketua sama sekretaris jadi ada dua kondisi ya kan nah artinya nanti banyaknya cara itu itu adalah ini total berarti ada empat anggota ya empat anggota kemudian bisa dipolak-balik dua kali oke gini berarti maka ps sama dengan empat n nya itu adalah total anggotanya jadi kan total anggota ada empat orang dari enam kemudian ada syarat ini maka jadi empat anggota atau n nya itu empat nah karena rumusnya n-1 berarti empat dikurangi satu faktor real tapi yang ini yang tadi dianggap satu anggota itu bisa dipolak-balik s sama wk nya jadi dua kondisi berarti dikali dua maka tiga faktor real kali dua duanya dua aja ya nah tiga faktor real itu enam enam kali dua dua belas jadi jawabannya B selanjutnya soal berikutnya ada tiga kelompok siswa penggemar matematika tiga orang penggemar bahasa dua orang penggemar ekonomi empat orang mereka duduk mengalilingi meja bundar oke lagi-lagi tentang meja bundar dan setiap kelompok tidak boleh duduk terpisah setiap kelompok tidak boleh terpisah kecuali kecuali penggemar ekonomi kecuali yang eko banyak cara mereka duduk mengalilingi meja bundar oke pertama di total dulu ada berapa? sembilan orang oke berarti kita bikin tempat duduknya tapi yang tidak melingkar ya satu biar mudah aja 3 4 5 6 7 8 9 kemudian ini MTK kita misalkan MTK MTK ini satu anggota karena tidak boleh terpisah bahasa bahasa ada dua satu anggota kemudian ini ekoh 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 karena dia boleh terpencar jadi totalnya ada empat anggota seperti itu kemudian karena siklis rumusnya permutasi siklis itu kan n-1 faktorial maka kita coba identifikasi n-nya berarti 1 2 tambah 4 berarti ada 6 anggota oke berarti kita masukkan 6 dikurangi 1 faktorial kemudian ingat ini yang satu anggota dia bisa pulak balik bisa M1 M2 M3 M1 M2 M3 atau M2 M1 M3 dan seterusnya kalian cek sendiri tapi kan dia bisa pindah 3 kali bukan 3 kali ya tapi bisa pindah di 3 anggota tersebut polak balik itu bisa jadi kita tulis 3 faktorial sesuai dengan tempat duduknya atau anggotanya lalu yang jumlahnya 2 juga sama 2 faktorial sehingga nanti menjadi 5 faktorial kali 3 faktorial itu 6 2 faktorial itu 2 berarti 5, 4, 3, 2, 1, kali 12 kemudian nanti dapat 120 kali 12 berarti 1440 jawabannya adalah A selamat menikmati selamat menikmati